Intro Halo Sabah Tobi TV Kembali lagi di program berita Newspoint Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya Dan informasi menarik di sekitar kita Newspoint Highlight Akan menyajikan rangkuman berita sepekan Yang telah dipilih oleh tim redaksi Untuk menemani akhir pekan Pemirsa UB TV Selamat menyaksikan dan inilah Newspoint Highlight Hari ini yang akan dimulai dengan Berita UB tambah 8 Guru Besar Baru Bulan Ramadhan tidak menjadi penghalang Bagi UB untuk Melakukan pengukuhan Guru Besarnya Kali ini dalam 2 sesi UB mengukuhkan 8 Guru Besar dari berbagai Fakultas Mereka adalah Profesor Kadarisman Hidayat dari FIA Profesor Uun Yanwar Dari FTIK Profesor Muhammad Muslik MIPA Profesor Aminuddin Afandi Dari Fakultas Pertanian Profesor Didika Riono Dari Pertanian UB Profesor Herawati Dari Fakultas Kedokteran Hewan Profesor Soleh Hadi Pramono Dari Fakultas Teknik Dan Profesor Jati Batoro Dari Fakultas MIPA Melalui pengukuhan ini Fakultas Kedokteran Hewan Akhirnya memiliki Guru Besar Untuk pertama kalinya Dan diharapkan berlanjut Dengan Guru Besar lainnya Fakultas Teknologi Pertanian Melakukan penanda tanganan Naskah Kerjasama Dengan Universitas Miyazaki Jepang Memorandum of Agreement ini Dilakukan oleh Dekan FTP Profesor Yusuf Hendrawan Dengan Profesor Satoshi Ito Dari Universitas Miyazaki Jepang Menurut Hendrawan Kerjasama yang akan dilakukan Meliputi bidang riset Bersama Double Degree Summer Course Untuk mahasiswa Pengiriman dosen Untuk studi lanjut Dan hal lain Dengan tujuan peningkatan Kualitas SDM Alhamdulillah hari ini Kita sudah penanda tanganan MOE Dengan Miyazaki University Dan sebetulnya Kita sudah bekerjasama Dengan Miyazaki University Sudah sangat lama Dan kita ada satu staff yang studi S3 di sana Dan insya Allah tahun ini sudah selesai Nah sehingga ini mempererat Kerjasama kami dengan Miyazaki University Nah kaitannya Dengan berbagai bidang ilmu Khususnya teknik lingkungan Nanti kita akan mengembangkan banyak sekali kerjasama Termasuk dengan dosen berkarya Kita akan mengirim beberapa grup dosen ke Miyazaki Kemudian ada juga joint publication Publikasi bersama Penelitian bersama Research collaboration Kemudian juga ada summer course program Jadi kita menerima Mahasiswa dari Miyazaki University Untuk melaksanakan summer course di tempat kami Kemudian juga Tadi yang diinisiasi juga ada double degree program Kemudian yang jelas Pembicara-pembicara rutin dari Miyazaki Untuk mengisi Mabes Mabes itu only agrobase seminar Yang selalu dilakukan di FTP Melalui kerjasama ini Fakultas Teknologi Pertanian UB Berharap jaring internasional Akan semakin bagus Dan mampu meningkatkan kualitas SDM Bagi FTP UB Sebagai fakultas yang memiliki fokus Pada teknologi pertanian secara global Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Komisi pemilihan umum telah mengumumkan Dan secara resmi hasil rekapitulasi nasional pemilu 2024 Tadi malam Hasil rekapitulasi tersebut Berpotensi mendapat gugatan dari pasangan yang kalah dalam pilpres Dosen komunikasi politik UB Ferdi Firmantoro menilai Hal tersebut sebagai potensi dan wajar Karena memang dijamin dalam undang-undang Potensi gugatan tersebut harus mendapat wadah Yang sesuai agar demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik KPU dan tentunya Bawaslu Sampai nanti akhirnya proses ini akan berlangsung Ketika ada sengketa-sengketa hasil pemilu Berujung ke Mahkamah Konstitusi Jadi ini bagian dari semacam mata rantai proses politik Yang harus dilewati Jadi dengan adanya penetapan hasil ini Bukan selesai proses pemilu Tapi ini adalah bagian ya Dari istilahnya keseluruhan rangkaian Yang kurang beberapa tahapan lagi Jadi kalau nanti sudah ada yang tidak sepakat Atau tidak setuju Kemudian melakukan proses semacam Apa itu Melakukan pengajuan gugatan ya Ke Mahkamah Konstitusi Baru kemudian ketika ketidakpuasan-ketidakpuasan itu Sudah dijadikan diwadahi ya Dipasilitasi Maka betul-betul penetapan itu Yang betul-betul form gitu ya Itu adalah bagian dari hasil yang nanti akan resmi Tapi penetapan ini sudah resmi Tinggal kemudian respon dari Proses dinamika politik itu Yang kemudian akan memperkuat Sejauh mana mereka memberikan legitimasi politik Pada hari ini Tim Anies Muhaimin Sudah berencana untuk mendaftarkan gugatan Ke Mahkamah Konstitusi Sebagai respon atas hasil pemilihan presiden Pada pemilu 2024 Dosen dan pengamat publik via UB Andika Mutakin Melihat fenomena partai persatuan pembangunan ini Sebagai partai yang membutuhkan pembahuruan Berbagai kondisi internal partai dan manajemen yang tidak kuat Membuat partai ini tidak mampu bersaing dengan partai lainnya Untuk itu Andika menyarankan Agar P3 Segera melakukan pembaruan Agar dapat eksis dan kembali meraih simpati publik Sekarang itu zamannya sudah berubah Pemilih loyal yang misalnya yang sudah tua-tua Ada zamannya Yayai Maimun itu Maimun Juber itu kan Salah satu pendiri P3 Nah kan angkatannya beliau kan sudah Sudah sepuh-sepuh Bahkan sudah banyak yang meninggal Nah disitu tidak ada revitalisasi Managerial yang bagus Pembaruan Artinya apalagi di akhir-akhir ini Banyak gunjang kancing Dalam kubu P3 Sampai adanya pergantian kepemimpinan Nah itu kalau menurut saya melihat Saya melihat ini ada sesuatu yang kurang pas Dalam manajemennya Nah tidak ada pembaruan lah Intinya seperti itu Berbagai pembaruan ini Meliputi manajemen partai Kaderisasi partai Hingga komunikasi partai Melalui berbagai platform Yang relevan Dan sesuai dengan kondisi zaman Jika hal ini dilakukan secara tepat dan cepat Maka partai berlogo Kaabah ini Dapat terus mempertahankan Eksistensinya Dalam kancah perpolitikan nasional Fenomena tidak tersingkirnya P3 dari Senayan Menurut dosen administrasi publik Andika Mutakin Menjadi hal yang menarik Andika menyoroti tidak konsistennya P3 Sebagai partai lama dalam menyalurkan aspirasi publik selama ini Sebagai partai yang berdiri sejak order baru P3 terlihat kurang lincah dan mampu disalip oleh partai baru Dengan jeruk pemilih yang hampir sama Kalau saya melihat perjalanan P3 ini luar biasa Luar biasa Tetapi satu hal yang kurang dari P3 Di beberapa periode terakhir ini Itu adalah konsistensi Konsistensi dalam Menyalurkan aspirasi masyarakat Nah disamping itu Ada beberapa muncul Partai-partai baru Partai-partai baru setelah Setelah P3 Misalnya PKS Terus ada pecahannya PKS Ada gelora Nah ini kan juga berpengaruh Jadi suaranya juga akan terpecah Nah disamping itu ya Disamping itu manajerial Dari P3 ini tidak berubah gitu loh Jadi Kelemahannya itu adalah Merasa bahwa OP3 itu masih punya yang tadi Jenangan sampaikan Sampaikan ada pemilih loyal Selain itu Andika juga menyoroti Konflik internal partai Yang kerap terjadi Tidak diimbangi dengan manajemen partai Sehingga konsolidasi internal Berjalan lambat Hal ini menjadikan partai persatuan pembangunan Sulit bergerak Untuk meraih simpati Dari pemilih muda Ataupun segmen lain Di luar pemilih tradisionalnya Yang kian menuang Sampai jumpa di video selanjutnya Program TNI Manunggal Masuk Desa Atau TMMD ke-119 Berlangsung di wilayah Korem 083 Baladika Jaya Tepatnya di Kodim Pasuruan Selama satu bulan Pasukan TNI melakukan kegiatan Dalam bentuk Pavingisasi jalan Pembuatan plengsengan Dan perbaikan rumah tidak layak huni Sebanyak 20 rumah Komandan Pusenif Letnan Jenderal Teguh Muji Angkasa Yang mewakili Kepala Staf Angkatan Darat Mengucapkan terima kasih Kepada semua pihak Yang telah membantu Pelaksanaan TMMD Teguh berharap Sarana yang telah dibangun Dapat memberikan manfaat Bagi masyarakat sekitar Sehingga kegiatan sosial ekonomi masyarakat Lebih lancar Selanjutnya Fasilitas publik tersebut Akan diserahkan kepada pemerintah daerah Untuk perawatan lebih lanjut Memiliki uang baru Untuk dibagikan Menjadi salah satu tradisi di Indonesia Untuk itu Bank Indonesia Kantor Perwakilan Malang Bekerja sama dengan kalangan perbankan Memberikan layanan penukaran uang baru Bagi masyarakat Bank Indonesia Sudah menyiapkan uang Sejumlah 5,69 triliun Yang dapat ditukar oleh Masyarakat Malang Raya Uang tersebut dapat ditukar Di 63 titik Yang sudah ditentukan Baik di Kota Malang Kota Batu Kabupaten Malang Pasuruan Hingga Probolinggo Penyebaran titik ini Dapat dilihat Melalui aplikasi Pintar Selain titik penukaran uang Bank Indonesia Indonesia juga mengerahkan mobil khas keliling Yang akan melayani masyarakat secara mobile Di pusat keramaian Seperti alun-alun Kota Batu Lawang Stadion Kanjuruhan Dan titik lainnya Sebanyak 12 stan Perjajar rapih Di samping Masjid Raden Patah Ube Kegiatan 10 hari stan kuliner ini Akan memeriahkan Bazar Ramadan Yang diselenggarakan oleh Pihak takmir Masjid Raden Patah Ube Manager operasional Masjid Nur Hidayat Menjelaskan bahwa Bazar Ramadan Merupakan kegiatan tahunan Untuk membantu UKM Di sekitar kampus Dalam menggerakkan ekonomi lokal Ini mengerakkan kegiatan Setelah Setelah Mengerakkan Pada 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 Sepuluh hari Semua hari ini Pada Sepuluh hari Pada Pada Dari segi kehalalannya Dari segi kelayaan Rasanya Makanannya Dari Pada 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 Sampai Pada 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 Selama Satu Bulan Masjid Raden Patah Menggelar Gebiar Ramadhan Dengan Berbagai Kegiatan Syiar Dan Sosial Ekonomi Untuk Pemeriahkan bulan Ramadan dan memakmurkan Masjid Kampus Biru.